Teman-teman balik lagi sama aku Ririn kali ini aku mau membahas tentang cerita dari negeri seberang Kali ini pemberitaan viral di sosial media terkait seorang pemuda yang membakar sang pacar hingga 2 kali Ada permasalahan apa dan apa yang menyebabkan si lelaki ini hingga bisa membakar sang wanita 2 kali Bareng-bareng sama aku Ririn yuk dengerin ceritanya Seorang wanita cantik asal Malaysia berusia 21 tahun bernama Nur Aisyah binti Wahab tinggal bersama sang adik Tinggal bersama kedua adiknya di ibu kota Kuala Lumpur Ngekos, Nur sendiri punya alasan kenapa dirinya tak bersama kedua orang tuanya Ternyata kedua orang tua Nur sudah meninggal dunia dan kini dirinya harus bekerja keras untuk dirinya dan adik-adiknya Setelah menyelesaikan sekolahnya Nur memilih untuk bekerja Nur sendiri mendapatkan pekerjaan yang tak jauh dari rumahnya Menjadi pelayan restoran di salah satu tempat ternama di Kuala Lumpur Di mata sahabat dan para rakan sama kerja Nur sendiri disebutkan wanita yang cukup diam, tak banyak bicara Namun rabah dan sering membantu teman-temannya Dan singkatnya ya teman-teman Nur ini pun tak sendiri Nur punya pacar seorang lelaki bernama Aiman yang juga tinggalnya tak jauh dari rumah Nur Lelaki tampan berusia 20 tahun ini pun sudah cukup lama menjalin hubungan dengan Nur Satu tahun mereka berpacaran Bahkan masih menurut sahabat-sahabat yang tahu tentang Nur Aiman dan Nur pun sudah dekat Dan tak jarang Aiman pun nginep di kosa Nur Pacaran terlalu dekat kemana-mana bersama Sering nongkrong makan bersama Bahkan tidur di kosa Nur bisa ketebak teman-teman Tak lama dari itu Nur pun akhirnya mengandung tanpa Nur sadari Bisa ditebak ya saat ini Nur pun kaget karena kehamilannya sudah 4 bulan Dan Nur tak tahu Tak mau bingung sendiri Nur menceritakan semuanya kepada sang pacar Aiman Dan meminta pertanggung jawaban Aiman Yang bikin kesel nih teman-teman si Aiman ini bukannya bertanggung jawab Malah saat tahu Nur sang pacar hamil 4 bulan Aiman meminta Nur untuk mengugurkan kandungannya Merasa Aiman sendiri belum siap untuk berumah tangga dengan Nur sang pacar Dan si Aiman ini pun banyak banget alasannya Tak mengaku saja dirinya bingung Aiman pun menyebutkan dirinya belum siap Menjadi seorang ayah dari anak yang dikandung dari Nur Yang sudah 1 tahun berpacaran dengannya Kecewa, menangis, Nur sendiri bingung Dirinya gak tahu mesti cerita sama siapa Mengingat Nur sendiri adalah yatim piatu Nur hanya bisa berpegang kepada sang pacar Aiman Bisa ditebak ya Nur sendiri gak cerita sama adik-adik kecilnya Tentang permasalahan kehidupan percintaannya Di tengah kegalauan dan kebingungannya Nur pun ambil jalan pintas dengan mengancam sang pacar Aiman Kalau Aiman gak mau bertanggung jawab Nur akan segera membocorkan permasalahan ini kepada keluarga Aiman Hingga akhirnya Aiman tak punya pilihan lain selain menikahi Nur Namun pikiran Nur ini berbeda dengan Aiman Setelah mendapatkan tekanan Aiman pun segera mengambil tindakan yang tak disangka-sangka oleh Nur Tanggal 21 Maret 2023 malam hari Aiman mengajak Nur jalan-jalan Nur sendiri bahagia karena saat itu Aiman terlihat sangat manis Aiman pun memakai mobil salah satu saudaranya yang sempat dirinya pinjam Dengan alasan ingin mengajak Nur jalan-jalan Nih ya teman-teman di dalam mobil pun diceritakan Si Aiman terlihat traumatis kepada Nur Meminta maaf kepada Nur karena memang beberapa hari ini Pasangan Nur dan Aiman kerap bertengkar terkait permasalahan kehamilan Nur Aiman pun berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pasangan ini Aiman pun akan bertanggung jawab kepada Nur dengan cara menikahi Nur Namun teman-teman ternyata yang dia omongin Aiman sama Nur ini ternyata bohong semata Aiman memang sudah punya rencana lain kepada Nur Aiman sudah membawa sebuah pisau yang cukup besar yang dirinya sembunyikan di dalam jaketnya Boroboro ingin bertanggung jawab sama Nur Boroboro ingin bertanggung jawab Aiman malah ingin menyingkirkan Nur Dan Nur dengan polosnya karena merasa Aiman sangat mencintainya Nur pun ikut saja apa kata Aiman saat dirinya diajak jalan-jalan Perjalanan ini pun dihiasi dengan kebahagiaan Aiman mengajak Nur jalan-jalan Makan-makan hingga bercerita tetap kehidupan apa yang akan terjadi setelah Nur dan Aiman menikah kelak Usai makan-makan di restoran kembali perjalanan yang dilanjutkan oleh Aiman Di tengah perjalanan Aiman pun menghentikan mobilnya di salah satu kebun sawit di daerah Selangor, Sungai Limau Menyuruh Nur keluar mobil dengan alasan melihat pemandangan Namun ternyata setelah di luar Aiman pun menghantamkan sebuah kayu kepada kepala Nur hingga akhirnya Nur pun terperosok Rencana Aiman yang disusun dari awal sudah mulai dilaksanakannya Aiman segera akan menghabisi Nur karena menurut Aiman sendiri Nur adalah sumber masalah saat dirinya mengungkapkan ingin menikah Menuruskan menghabisi Nur usai dirinya memakai kayu Aiman pun menusukan pisau yang dibawa dari rumah lima kali ke dada Nur hingga akhirnya Nur pun tak bisa berbuat apa-apa Menyeret dan menyembunyikan tubuh Nur di semak-semak Aiman pun tak hanya sampai situ Aiman membelah tubuh Nur dan membawa janin Nur Aiman benar-benar kejam saat menghabisi Nur Aku kira cuma sampai situ aja teman-teman Ternyata enggak Si Aiman ini malah pergi ke SPBU POM Bensin untuk membeli bensin demi membakar Nur Ya abis dari SPBU itu dirinya memang kembali ke tubuh Nur menyiram Nur dengan bensin dan membakar Nur Menyembunyikan jasad Nur dirumputan di alang-alang tak terlihat oleh siapapun Akhirnya Aiman memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan terlihat tampak baik-baik saja tak seperti ada permasalahan Dua hari kemudian Aiman sendiri pun datang kembali ke tempat dirinya menyembunyikan tubuh dari Nur Tak diam Aiman melihat kondisi Nur masih bisa dikenali tak terima Aiman kembali membakar Nur yang kondisinya memang masih bisa dilihat itu Nur Agar nampak suatu hari saat ditemukan tak ada yang tahu jasa tersebut adalah Nur Aiman memilih untuk pembakarnya lagi Gila kejam bangetnya nih si Aiman Aiman sendiri pasca melakukan pembakaran yang untuk dua kali Membuang barang-barang berharga milik Nur ke salah satu tebing Agar tak ada yang mengenali ini Nur dan tak ada bukti-bukti dari barang yang dibawa Nur Merasa sudah aman membakar Nur dua kali hingga tak bisa dikenali Dan barang-barang pun sudah dihilangkan Aiman kembali ke rumahnya Tak ada kejahatan yang bisa tertutupi selamanya Tiga hari kemudian ada salah seorang penjalan kaki yang akan ke kandang sapinya Menemukan tubuh Nur di salah satu dedaunan yang masih berasap Sengaja dibakar seseorang Seorang pemuda tersebut kaget melihat jasad yang tak bisa dikenali lagi hitam terlihat seperti arang dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib Kepolisian dari Malaysia pun segera datang untuk menidentifikasi korban dan melarikan korban ke rumah sakit untuk penyelidikan lebih lanjut Tak butuh lama usai melakukan otopsi pihak yang berwajib pun menemukan identitas korban yaitu Nur Aisa Kasus Nur ini pun langsung diselidiki dengan memwawancari orang-orang sahabat terdekat dan juga keluarganya Tak butuh waktu lama sahabat-sahabat tahu siapa pelakunya karena satu-satunya yang dekat dengan Nur adalah Aiman Dan banyak orang pun menebak-nebak pelakunya adalah Aiman Bukalanya asal nebak pelakunya Aiman salah satu sahabat Nur tahu tentang permasalahan mereka mengenai kehamilan Nur Usai penyelidikan yang cukup mendalam akhirnya pihak kepolisian Malaysia pun mengumumkan pelaku dari pembunuhan ini adalah Aiman pacar Nur sendiri Aiman diamankan di rumahnya di tanggal 27 Mei 2023 tanpa perlawanan Meski sempat berbelit-belit saat dimintai keterangan pihak yang berwajib Akhirnya Aiman pun mengakui dirinya lah yang membunuh Nur pacarnya sendiri Motifnya jelas ya teman-teman Aiman memang tak mau bertanggung jawab atas Nur tak mau menikahi Nur Meski Aiman mengaku menyesal dan masih tetap menyayangi Nur namun nampaknya semua sia-sia belaka Kini Aiman harus mendekam di penjara dan menerima hukumannya Atas kejadian ini pun adik-adik Nur merasa kehilangan Nur sangat mendalam Begitu juga sahabat-sahabat yang selalu ada dengan Nur nampak merasa sedih atas kehilangan Nur Semoga Nur diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa dan kini bisa tenang karena Aiman sudah diamankan Nih ya teman-teman dari permasalahan Nur ini kita ambil yang positifnya saja kita jadikan perjalanan hidup pengalaman hidup Teman-teman sampai disini dulu cerita aku Lanjutnya aku akan cerita yang lebih seru lagi Teman-teman ditunggu cerita-cerita selanjutnya